Selamat datang di channel Histori Nusantara. Kali ini, kita akan menceritakan sedikit Ratu Aceh yang berani tolak dan bentak Inggris. Mari kita simak ceritanya. Nonton sampai habis ya. Sebelum itu, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, like, komen, dan share, agar sejarah Nusantara dapat diketahui oleh masyarakat luas. Support dari kalian sangat bermanfaat bagi kami, agar kami semangat untuk membuat lebih banyak konten-konten tentang sejarah Nusantara. Terima kasih. Sultanah Zatyatuddin Inayat Shah merupakan salah satu pemimpin perempuan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Tidak diketahui kapan ia lahir. Namun, ia memerintah Kesultanan Aceh Darussalam dari tahun 1678 hingga tahun 1688. Selama pemerintahannya ia menerima berbagai utusan dari negara lain, seperti Inggris yang ingin mendirikan benteng di Aceh. Namun, permintaan Inggris tersebut ditolak oleh Sultanah Zatyatuddin. Menjadi pemimpin Aceh menurut ulama besar Aceh, Nuruddin Araniri, dalam kitabnya Bustanus Salatin, Sultanah Zatyatuddin memiliki nama Putri Raja Setia Binti Sultan Muhammad Shah. Zatyatuddin merupakan ratu atau sultanah ketiga dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Ia menggantikan Sultanah Nakyatuddin Shah yang turun tahta pada tahun 1678. Zatyatuddin dilantik menjadi sultanah Aceh pada 23 Januari 1678. Setelah dilantik menjadi sultanah Aceh, Zatyatuddin mendapat gelar paduka seri sultanah inayat Shah berdaulat zil ala fir alam. Pemerintahan Sultanah Zatyatuddin di era kepemimpinannya, Sultanah Zatyatuddin tetap menggunakan peraturan undang-undang yang sudah dijalankan oleh pendahulunya, yakni Kanun Al-Asyi. Kanun Al-Asyi ini pertama kali diterapkan ketika Aceh berada dalam kepemimpinan Sultanah Nakyatuddin. Pada tahun 1683, Sultanah Zatyatuddin menerima Al-Haji Yusuf E. Qodri, seorang utusan Raja Sharif Barakat dari Mekah, Arab Saudi. Al-Haji Yusuf kagum dengan Aceh yang indah dan permai. Selain itu Al-Haji Yusuf juga kagum karena Aceh memiliki banyak saudagar. Meski ramah, Sultanah Zatyatuddin sebenarnya sangat tegas. Salah satu bentuk ketegasan Sultanah Zatyatuddin dalam menjaga kedaulatan Kesultanan Aceh terlihat pada tahun 1684. Pada tahun itu, Inggris datang dan meminta izin untuk mendirikan kantor perwakilan dagang dan membangun benteng di Aceh. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Sultanah. Sultanah Zatyatuddin mengatakan bahwa Inggris boleh berdagang tapi tidak untuk membangun benteng sendiri. Putusan Inggris yang menghadap Kesultanah mencatat bahwa saat itu, pemimpin Aceh tersebut berusia sekitar empat puluhan dan memiliki fisik yang tegap dan suara yang lantang. Meninggal dunia Sultanah Zatyatuddin memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 tahun, mulai tahun 1678 hingga 1688. Ia kemudian meninggal dunia pada 3 Oktober 1688. Tampung kepemimpinan Aceh kemudian diteruskan oleh Zainatuddin Kamalatsyah. Menurut riwayat, Sultanah Zatyatuddin pernah memerintahkan Teungku Syiah Kuala untuk menerjemahkan hadits arbaim karya Imam Nawawi. Sekian ya Sobat untuk video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, agar sejarah Nusantara dapat diketahui oleh masyarakat luas. Support dari kalian sangat bermanfaat bagi kami, agar kami semangat untuk membuat lebih banyak konten-konten tentang sejarah Nusantara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.